Kalau saudara hidup dalam kebencian, kepahitan, kemarahan Saudara tau, hatimu tidak melekat sama Tuhan Hatimu berjarak dengan Tuhan Hatimu punya sekat dengan Tuhan Dampaknya apa? Pada saat kita ambil keputusan untuk tidak hidup dalam kasih Hidup dalam kebencian Sikap tidak mau mengampuni Terus menerus mencari kesalahan orang lain Kita sedang melangkah masuk wilayah siapa? Wilayah setan Masuk wilayah muh, musuh Yang ujungnya akan memecah belah Melululantahkan Daripada kehidupan kita, rumah kita, masa depan kita dan masa depan anak-anak kita Kalau saudara hidup dengan kasih, hidup dengan cinta Maka saudara hidup dalam perlindungan Tuhan Kalau saudara rasa ada atmosfer jahat dalam hati saudara Dalam hidup saudara dan rumah saudara Secepatnya saudara harus tolak dalam nama Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati